Polres Metro Jakarta Selatan akan menerima hasil visum Loli, anak Nikita Mirzani pada Selasa, 24 September 2024, dari rumah sakit Cipto, Mangun Kusumo. Hasil visum itu nantinya akan jadi bukti atas laporan polisi yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh atas kasus dugaan pemaksaan persetubuhan dan permintaan aborsi. Nikita Mirzani menyampaikan setelah polisi menerima visum dari RSCM, penyidik kemungkinan besar akan memanggil Fadel Bajideh untuk diperiksa. Jika nantinya Fadel dipanggil penyidik dan hadir untuk diperiksa, wanita yang akrab di sapan Nikita itu mau sekali bertemu dengan kekasih Loli. Janda tiga anak ini pun merahasiakan apa yang akan ia lakukan saat bertemu dengan Fadel. Diduga Niki akan meluapkan emosinya atas apa yang terjadi dengan Loli. Ketika disinggung soal isi handphone dari Loli yang sudah diperiksa olehnya, Niki mengakui melihatnya sampai geleng-geleng kepala. Namun, mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirimkan melalui transfer, Nikita Mirzani merasa jawaban dia hanyalah pembelaan saja. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.